Indonesia dan Perancis secara resmi menyepakati aktifasi kontrak pembelian 6 dari total 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Nilai kontrak pembelian 42 unit pesawat Rafale itu disebut-sebut mencapai 8,1 miliar USD atau sekitar 116 triliun rupiah. Kesepakatan itu merupakan satu dari empat kesepakatan yang diteken dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly. Hal ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan mengenai teka-teki pembelian jet tempur RI, pasalnya Prabowo telah melakukan kunjungan ke banyak negara, termasuk ke Rusia dan Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madia TNI Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan alasan mengapa memilih produk pertahanan Perancis dalam memperkuat alat utama sistem senjata milik Indonesia. Hubungan Indonesia-Perancis yang relatif tidak pasang surut juga menjadi alasan menjadikan Perancis sumber pengadaan alutsista bagi Indonesia. Dassault Rafale, dilansir dari situs resminya, memiliki kapabilitas Omni-Rolle. Rafale juga data berperan dalam misi permanen peringatan reaksi cepat pertahanan udara atau kedaulatan udara. Jet tempur buatan Perancis diklaim mampu sebagai proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Dassault menyebut Rafale dilengkapi keserbagunaan yaitu kemampuan dengan sistem yang sama untuk melakukan misi yang berbeda, interoperabilitas atau kemampuan untuk bertarung dalam koalisi dengan sekutu, menggunakan prosedur umum dan perjanjian standar. Serta berkolaborasi dan berkomunikasi secara ultimate dengan sistem lain. Rafale juga diklaim baik unjuk kekuatan di ketinggian rendah, kecepatan tinggi, atau bahkan membatalkan misi sampai detik terakhir. Armada tempur buatan Perancis itu diklaim mampu sebagai proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, pelatihan serangan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Pesawat dilengkapi mesin Ganda M88, dua buatan Snitchma, dan jet mampu terbang dengan kecepatan 1.389 km per jam. Seperti Micah, Magic, Sidewinder, Asram dan rudal udara ke udara Amram, rudal udara ke darat Apache, As-30 liter, Alaram, Harm, Maverick dan PGM-100 serta rudal anti kapal Exocet AM-39, Pengwin-3 dan Harpoon anti ship missile. Namun, dengan kemampuan ini, dasal Trafale bukanlah pesawat yang murah untuk dioperasikan. Dikutip dari Stratpost, biaya terbang per jam pesawat tempur Trafale mencapai 16.500 dolar Amerika atau 253,4 juta rupiah. Mengenai harga per unitnya, mengutip laporan India Times, Trafale dipatok dengan harga per unit 115 juta dolar Amerika atau 1,6 triliun rupiah. Harga Trafale ini membuat pesawat itu menjadi pesawat tempur keempat termahal dunia, hanya lebih murah dari Lockheed Martin F-35B atau 135,8 juta dolar Amerika, Euro Victor Taipun atau 124 juta dolar Amerika dan serta F-35C atau 117,3 juta dolar Amerika.